Karena jemaat banyak yang dibodoh-bodohi kok. Mintalah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Oh gua klaim dalam nama Yesus. Bener, bener. Padahal lu gak ngerti konteksnya. Dia gak tau pernyatanya. Pecah kali weel. Ya gua benci aja lah kalo nama Tuhan dipake buat gitu-gitu. Iya. Ini youtuber lagi nyari subscribers kok ceritanya. Berjalan telanjang. Menyampaikan firman Tuhan. Stanley Howe namanya. Cuman mukanya tuh lu tau lah pasti mereka. Mirip lu lah, mirip lu mukanya. Dia jemaat mana tuh lu tau lah. Halo semuanya kembali lagi di Brave Talk. Kok lumus banget sih? Gak asik, gak asik. Lu kita aja yang pening. Udah pening lah. Asik lu. Kita gak usah bahasa-bahasi lagi ya. Kalo misalkan kemarin kan masih di bahasa-bahasi tuh. Masih di bahasa-bahasi tuh. Dia kayak, ini tau gak kalian yang dateng siapa? Yaaah. Masih sama. Kebanyakan loh. Tenenene. Udah ada di thumbnail, judul ada. Masih nanya siapa yang nyamunya. Ya pasti udah tau dong. Udah tau lah. Andre Tunggal. Kasih tepuk tangan dong. Terima kasih, terima kasih. Kita udah gantiin gembala kita kan? Iya. Menurut kita, gembala kita kan kurang berani gitu. Perhari ini. Perhari ini. Emang sama-sama Andre. Perhari ini tapi kontra gua selesai sore ini. Dikanti lagi. Dikanti lagi. Jadi buat kalian yang belum tau kok Andre Tunggal itu siapa, kalian bisa cek langsung di Youtube. Tunggal itu Marga atau gimana sih? Marga yang di Indonesia kan. Tadinya apa emangnya? Tung. Marga Tung. T-H-U-N-G. Oh bener. Kita manggilnya artinya Antung gitu ya? Iya. Gua dari Antung, Atun, Tungtung. Gua udah bosan gua dibully. Sejak kecil. Oh. Pasti sering dapet kodian kayak Andre Tunggal. Eh ntar ada Andre Bungsu gak ya? Ada yang kayak gitu ya. Masih banyak kayak gitu kan. Angsur bantunya. Mesti banyak kayak gitu. Biasanya tuh Tunggal ganda. Oh Tunggal. Tunggal ganda. Single. Bener-bener. Gitu. Organ Tunggal. Nah yuk lanjut lagi. Orang-orang yang selalu merasa asik tuh kalo kayak gitu. Tapi thank you ya. Kopi Konnichiwa ya? Oh iya. Gak dong. Gak di endorse. Gak di endorse. Gak di endorse. Gak di endorse. Jadi tolonglah kalo ngeliat. Iya. Sama-sama ngerti aja lah sih. Sama-sama ngerti aja. Ini kan untuk kemuliaan Tuhan ya? Iya. Kemuliaan Tuhan. Gua udah bahasa apa kita hari ini? Oh Tuhan. Kita bahas hari ini? Apa tuh? Endorse. Oh bukan endorse. Tau dari mana sebuah ajaran itu benar atau tidak. Tidak. Iya. Karena kan kecenderungannya adalah ya kok. Ajaran siapa nih? Iya ntar dulu nih. Oh jelas sih. Kecenderungannya adalah misalkan orang besar yang ngomong jadi benar gitu. Tokohnya. Orang besar maksudnya? Orang besar tuh siapa ya? Siapa? Gerejanya gede. Gerejanya gede. Lu. Engga dong. Kita kan disini ngomong. Habat Tuhan ya. Gerejanya gede. Gerejanya bisa. Oh berarti cukup. Orangnya. Punya masa. Zaman sekarang gak harus Jumatnya banyak. Bisa juga subscribernya banyak. Yoi. Seperti dia. Dia juga. Makanya dia. Maka ada orang ini disini. Jadi kita udah cukup kita cabut sekarang. Iya. Silahkan berdua aja. Enak bener loh. Gitu. Itu jadi salah satu keresahan dan fokus kita juga sih kok. Iya. Hari-hari ini gitu ya. Menangkapi kalau banyak statement dari hamba-hamba Tuhan juga yang. Sepertinya kalau dipikir kok banyak ngaco gak sesuai sama firman Tuhan. Iya. Karena Jumat banyak yang dibodoh-bodohi kok. Aduh. Ini kan intro. Mungkin lebih tepatnya Jumat itu tidak sadar bahwa dia itu mempercayai hal yang keliru. Iya. Kalau termnya dibodoh-bodohi ya kita gak pernah tahu. Apakah orang yang mengeluarkan statement itu niatnya membodohi atau tidak. Tapi kan dia memberikan kekeliruan. Enggak. Dia tahu itu keliru kan. Akhirnya jadi bodoh. Enggak juga. Oh dia gak tahu ya. Nah. Dia gak tahu. Pernyatanya. Pecah kali weh. Pernyatanya gak tahu kalau dia bodoh. Eh eh. Seriously speaking. Pecah kali ya. Gini gini gini. Gue berusaha untuk percaya bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang. Memang tidak tahu. Tidak tahu ya. Dan dia mempercayai hal yang salah. Dan dia ngomongin hal yang salah. Kepada jemaatnya dan jemaatnya. Akhirnya ikutin hal yang salah. Astaga. Dan mereka sama-sama salah. Itu udah dipakai bisa satu. Eran gue. Kak kita jangan begitu bisa gak sih. Iya. Lebih organik gitu loh. Hah. Kenapa musya gak. Tapi gembala kita dia tahu gak apa yang dia kontrol. Gue takutnya dia juga salah guys. Tahu gak sih. Gue jadi tangan. Jadi tangan. Oke. Oke. Jadi beneran gak tahu tuh ada ya kok. Ada lah. Tapi ada juga yang memang memanipulasi. Ada. Ada. Menurut kok Andre Tunggal nih. Kebanyakan yang manipulasi atau yang betulan tidak tahu kira-kira. Lebih baik gue mempercayai banyak yang gak tahu. Banyak yang gak tahu. Lebih baik begitu. Oh lebih baik. Karena itu sehat buat jiwa gue. Oh tapi kenyataan di lapangannya. Kan tidak. Oh iya. Tidak tahu. Sehat untuk jiwa kita. Tidak. Tapi di ranah itu kan biasanya kan ya namanya. Misalkan pendeta atau hamba Tuhan yang besar kan punya tim gitu kok. Kan enggak. Katanya ada tim doa syafat. Maksudnya adalah orang-orang itu kan gak sendirian gitu kok. Iya. Di gereja kita yang belum banyak pun. Pasti ko Andre tuh gak kerja sendirian. Dengan statement-statement yang ada. Masa iya sih orang-orangnya terdekat. Apa semuanya mensetujui langsung gitu-gitu. Karena gue melihat ya. Karena gue kan pernah dulu ada di gereja-gereja yang demikian. Gereja apa? Disclaimer. Yang demikian ya. Disclaimer. Gue gak bilang gue pernah ada di gereja demikian. Berarti gereja yang demikian terus. Iya. Oke keliru. Sesat atau apapun. Enggak gue gak bilang begitu. Tapi gue bilang gereja itu masing-masing punya stage nya. Karena perkembangan gue sendiri nih. Ada masa dimana kita tuh naif. Iya gak sih. Nah ketika kita naif. Aku takut. Enggak. Aduh. Oke ko terus. Contohnya naifnya. Maksudnya gak mahal ini. Iya mau nampol tadi. Iya mau nampol tadi tuh. Iya gue udah pegang. Cuman aku ada selayanan. Maksudnya naifnya kenapa ko? Naif itu gimana? Naif itu gini kayak misalnya gini. Lu percaya aja waktu lu doa lu percaya. Lu imani pasti lu dapet. Itu kan naif kan? Iya. Maksudnya kalo contohnya naif gimana ko? Ya contohnya naif itu itu. Misalnya lu diajarin lu berdoa aja dengan iman. Karena dengan iman nanti lu bakal dapet. Pasti dapet. Contohnya apa? Contohnya misalnya toko-toko yang berdoa Yusua. Yang berdoa keliling. Apa namanya. Tembok Jericho runtuh. Lu langkah dengan iman. Doa dengan iman. Lu pasti dapet. Bisa pasti gitu ya. Itu kan buat gue itu masa naif. Kita pernah naif. Gue pernah naif. Gue pernah jadi jemaat yang masih remaja. Yang percaya telan bulat-bulat perkataan pendeta. Yang pengen punya mobil apa terus suruh cemang tangan ko? Iya. Suruh lu pegang-pegang gitu. Sama. Untungnya gue gak ada doa mobil pegang-pegang. Gak ada bro. Dia ngomong sama sama apa tadi. Sama sama apanya lu maksudnya. Sama sama apa. Pernah denger itu. Siapa? Siapa? Lupa lupa lupa. Oke lanjut ya. Pancingan. Itu pancingannya. Jadi maksud gue tuh gini. Ada orang yang kekristianannya tuh naifnya gak sembuh. Oke. Ngerti gak maksudnya? Karena memang di dalam gerejanya dibiasakan untuk menjadi naif. Oke. Dan dikondisikan bahwa korbahnya, gayanya, kepemimpinannya itu membrainwash jemaat. Membrainwash jemaat ya? Mungkin kata brainwash terlalu vulgar ya. Enggak sih kalau menurut saya. Itu bahasa yang kita paham hari ini. Menurut saya itu bahasa yang cukup scientific ya. Scientific. Brainwash. Emang ada istilah apa lagi? Paling tepat gitu ya. Brainwash itu artinya begini. Lu cuma membuat jemaat lu berpikir satu-satunya kebenaran hanya itu. Dan lu memanipulasi. Oke. Belum tentu pemimpinnya juga mau memanipulasi. Poin gue tadi. Pemimpinnya naif gitu. Iya, iya, iya. Bisa jadi. Tapi gue gak menutup kemungkinan ada yang memanipulasi. Ya betul. Ada tokoh. Itu ada. Dan gue biasanya kalau terhadap kayak gitu gue keselnya minta ampun. Hmm. Itu bisa ngelahirin intoleransi gak sih sebetulnya? Gimana tuh? Maksudnya ada prinsip-prinsip lain. Iya karena prinsip gue ini udah pasti ngelahin salah. Fanatik itu namanya. Betul. Fanatik itu apa sih kan biasanya orang-orang bilang gini. Lu fanatik lu fanatik. Fanatik itu apa? Wah dia agamanya kuat, dia fanatik. Itu salah. Hmm. Karena agama kuat dalam definisi agama kuat itu apa? Lu rajin berdoa misalnya. Lu rajin ke gereja. Wah itu agamanya kuat kan. Biasa bahasa orang tua kita dulu-dulu kan. Iya, iya. Terus mereka bilang itu lu fanatik. Kalau lu beragama gak usah fanatik. Enggak. Definisi fanatik tidak pada lu rajin melakukan misalnya kegiatan agama lu. Enggak. Definisi fanatik itu ada pada lu gak ngerti itu buat apa. Tapi lu lakuin. Lu gak ngerti tapi lu ngotot. Itu fanatik. Kayak tabur garam gitu ya. Hah? Waktu camping. Tabur garam. Oh my god. Gini gue langsung ngomong aja. Tabur garam ada gereja-gereja tertentu yang menyuruh untuk tabur garam. Gue udah ketip gitu. Itu termasuk tindakan fanatik dong berarti. They don't know buat apa tapi dia lakuin itu. Ya the purpose nya kan gak jelas gitu. Iya. Ketika tindakan tabur garam itu dilakukan untuk istilahnya tuh. Oh ini kebenarannya begini. Buat gue itu udah kacau deh. Bahwa memang Tuhan suruh untuk tabur garam. Buat gue ngapain juga tabur garam ya. Tapi itu ada dari sudut jemaatnya atau orang-orang yang gitu. Mereka kayak mempersilahkan diri gak sih untuk sebenernya ditanam dengan... Tabur garam? Enggak. Gini 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 ini ada hubungannya. Gini ya gue mengajak teman-teman untuk... Teman-teman yang isikan podcast ini pasti udah mulai nyerempet-nyerempet nih pikirannya. Oh ini pasti kesini ini pasti kesini. Udah gini deh. Kita mesti ngakuin bahwa somehow ada kekristenan yang pernah menjadi bagian dari kekristenan kita. Bahkan sampai hari ini itu adalah kekristenan yang modelnya tuh suka melakukan hal-hal yang nyelene. Buat gue, orang-orang yang melakukan hal-hal yang nyelene itu biasanya tuh gini. Wah tapi itu kan dulu misalnya nih Yeheskel pernah berjalan telanjang menyampaikan firman Tuhan. Misalnya Elia pernah berdoa minta api turun dari langit. Iya kan? Daud menari telanjang. Ya lu ingat telanjang mulu lu ingatnya. Jadi poinnya gini ada kejadian-kejadian yang memang pernah terjadi di Alkitab. Yang itu memang benar ter-record tetapi itu bukan berarti harus kita ulang di masa sekarang. Kenapa gue berani bilang begitu? Kalau teman-teman perhatikan itu adalah satu yang namanya kayak semacam tindakan kenabian atau profetik. Tindakan profetik itu dibutuhkan di perjanjian lama kenapa? Karena masyarakatnya belum maju seperti kita sekarang. Tindakan profetik itu dibutuhkan untuk apa? Karena mereka itu butuh figur atau mereka butuh sebuah hal yang extraordinary. Oke. Sehingga tindakan profetik kenabian, mengutuk ini, membuat ini dan api turun dari langit, laut terbelah dan sebagainya. Itu tuh membuat mereka tuh akhirnya menarik perhatian mereka dan mereka mau untuk ikut. Tapi ketika, lu coba bayangin ya. Ketika orang Kristen hanya berputar-putar pada tindakan profetik itu doang, tanpa mengalami pertumbuhan iman, lu celaka. Kenapa gue berani bilang begitu? Bangsa Israel kurang mujizat apa? Gue tanya. Kurang mujizat apa? Mereka keluar dari tanah Mesir, tiang awan, tiang api, laut terbelah, makan mana. Iya. Kurang mujizat apa? Sekarang gue tanya, mujizat menjamin bangsa Israel tak pada Tuhan atau enggak? Enggak. Enggak loh. Itu loh celakanya. Celakanya kekristenan kita, kalau kekristenan kita selalu berpusat pada hal-hal extraordinary. Tanpa kita tuh melihat, hidup kita tuh kan sebenarnya gini. Lu jujur, hidup kita tuh ordinary atau extraordinary? Ordinary. Ordinary storyteller. Lu bayangin loh. Ordinary kan? Hidup kita tuh ordinary kan? Halo guys. Oh ini? Ini maksudnya dari Alkitab juga? Alkitab ya. Alkitab ya. Visioner ya. Hidup kita tuh sebenarnya kan ordinary. Dan hidup kita tuh sebenarnya dalam menjalani keseharian, sesungguhnya tuh yang Tuhan inginkan adalah ketika engkau mengasihi Tuhan sampai pada hal yang biasa-biasa. Bukan lu selalu berpusat pada yang extraordinary melulu. Nah celakanya adalah gereja-gereja ini selalu mengeksploitasi hal-hal yang extraordinary tanpa membuat jemaatnya bertumbuh lagi. Ya udah muter-muter disitu aja. Nah itu yang gue bilang tadi jemaatnya itu naif. Kekristenannya tuh naif. Nggak bertumbuh. Tidak relevan gitu kok. Nggak relevan. Lu kayak hidup di dunia lain gitu loh. Iya, iya, iya. Gitu kalau buat gue. Karena lebih mudah percaya begitu sih sebetulnya daripada percaya bahwa lu harus mengembangkan hidup lu lebih lagi kan. Iya. Lu ini aja nih lebih cepat nih. Lebih seru. Lebih seru. Nggak tapi menurut saya ya, hal ini terjadi tuh karena menurut saya tuh bagian dari pendetanya tuh cuma percaya itu mama putih. Mereka tuh nggak percaya ada abu-abu di tengah-tengah. Ambil contoh gini deh. Katakanlah ini nggak membenarkan ya. Gue nggak membenarkan rokok atau membenarkan feb ya. Kita katakanlah feb atau rokok. Pendeta bilang itu nggak boleh merusak baik Allah segala macem. Tapi kita melihat postur pendeta yang ngomong juga. Sepertinya tidak sehat postur Anda. Bukankah Anda juga sedang merusak tubuh Anda? Sepertinya sedot lemak berdiri. Hai Anda, all you can eat itu juga merusak baik Allah. Makan mewah juga merusak baik Allah. Minta perbulan juga kan merusak kantor jemaat. Luar konteks itu bos. Bos, kita ngomong baik Allah dulu. Sorry, tadi gue upset ya. Oh iya. Itu nggak upset lagi itu. Sorry, sorry. Luar tadi Jon itu bro. Mengendalikan lidah itu. Sorry, sorry, sorry. Ya maksudnya kayak dia ngomong lu ngerekong asiat tapi lu makan babi yang lemaknya luar biasa banyak. Dan apakah itu sehat buat diri lu? Ya jawabannya udah pasti enggak dong. Eh gua imbangin dengan olahraga. Ya emang yang ngerokok dan nge-fab? Eh bukan berarti bener ya maksud gue ya. Eh maksudnya adalah kenapa kita harus ngakimin si perokok dan si orang nge-fab ini disaat? Tanpa lu sendiri aja juga nggak sehat. Itu kan sebetulnya jalur abu-abu kok. Kalau kayak gitu. Iya kan? Iya, jadi gini. Itulah kekeliruan kekristenan hari ini. Jadi kita tuh hanya tergantung pada pemimpin agama ngomong apa. Iya. Waduh. Ketika seorang pemimpin agama membuat jemaat yang ikutin dia atau ngedengerin dia itu mempercayai 100% bahwa apa yang dia katakan benar dan harus itu yang paling benar. Menurut gue disitulah pemimpin agama itu keliru. Astaga. Gagal. Oh iya sorry sorry. Itu episode satu dong. Cari yang lain. Cari yang lain. Kaget kaget kaget. Diam lagi mikir kata-kata apa yang bisa kaget ya. Astaga. Astaga. Kaget kaget. Begitu dong bang kaget. Sorry 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 sorry. Berarti kalo gitu nyambung kok ke topik yang mau kita bawa hari ini ya. Sebenernya ya tadi ya. Ajaran-ajaran nyelene. Ajaran-ajaran kalo gue sih pengennya pake kata sesat ya. Oh waduh. Nyelene itu kurang ekstrim buat lo. Karena menurut gue agama itu kan benar dan tidak. Oh. Jadi kalo misalnya nyelene kan berarti. Yang sesuai dengan. Iya dong. Iya berarti kan sesat. Sesat itu. Ada satu pendeta namanya Kenneth Copeland kok. Di luar negeri ya. 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 Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Oke kita bahas dulu Kenneth Copeland nya. Tepatnya dia kenapa dia kenapa dulu. Jadi Kenneth Copeland kan sesuai katanya yang firman Tuhan katakan. Dia dapet sebuah ilham dari Tuhan. Bahwa dia itu harus dibeliin private jet. Waduh. Karena Tuhan bilang. Dia itu gak boleh naik pesawat sama orang-orang biasa lainnya. Karena itu setan katanya. Setan. Jadi dia harus. Keren. Naik private jet kok. Katanya itu suara Tuhan. Dan jemaatnya nyumbang untuk beliin private jet. Yang kebeli ya? Kebeli gak sih? Ya kebeli dong Manuel. Eh. Dia tuh di Amerika. Indonesia aja punya mention bro. Gimana yang di Amerika. Pasti private jet mah. Gue gak mau kepancing. Gue gak mau kepancing. Dan buat kalian yang belum tau kasusnya pendeta itu. Kalian bisa langsung ke Detektif Aldo tuh. Dibahas di sana. Jadi biar gak gak gak. Nanti baru pembahasan teologinya ke Andrea Tunggal. Kok ini single aja. Single kesini aja ya. Single kesini aja ya. Gitu. Jadi saya gak usah masuk prime gak apa-apa. Yang mention kok jadi mikir siapa ya. Iya. Yang mention. Oke lanjut. Gimana? Gitu kok. Jadi kan sebenernya. Nah. Jadi kan kita harus berpikir dong. Kira-kira apakah itu bener mesej dari Tuhan. Atau bukan. Cara kita akhirnya. Karena kontri tadi bilang. Akhirnya kita mentuhankan si. Hamba Tuhan. Hamba Tuhannya itu. Hmm. Sebenernya sih gak hamba Tuhan juga ya. Cuman intinya ya dia ya. Akhirnya itu. Pemimpin agama. Pemimpin agama. Iya. Pemimpin agama. Cocok itu. Pemimpin agama. Dan kita akhirnya harus menurutin semua perkataan dia. Gimana caranya kita bisa meng-differentiate. Ini bener atau enggak gitu Pak. Minta private get. Si pecah tuh minta private get. Gimana Bapak. Si pecah. Gue mulai dengan sebuah statement yang gue pikir membuat kita harus berpikir. Waduh. Ketika kita gak bisa bedain. Hmm. Perkataan pemimpin agama itu dari Tuhan. Tidak. Berarti something wrong with our relationship with God. Sesuatu ada sesuatu yang salah. Atau ada sesuatu yang harus jadi whole. Ada missing link. Antara kita sama Tuhan. So ini berarti ini jemaatnya dong. Jemaatnya? Jemaatnya. Gue bukan mau menghakimi bahwa oh kita sebagai jemaat lu. Berarti lu semua lu padai jauh dari Tuhan. Enggak gue gak lagi gak mau bilang gitu. Tapi maksud gue tuh gini. Sebenarnya kita bisa mampu untuk membedakan suara pendeta itu ketika dia klaim. Ini beli private jet dari Tuhan. Kita bisa bedain kalo kita punya hubungan yang baik sama Tuhan. Hubungan yang baik itu gue lagi gak ngomong tentang gini. Lu ibarat lu komunikasi. Lu komunikasi sama pasangan misalnya. Komunikasi lu bisa dikategorikan sebagai komunikasi yang sehat. Atau komunikasi yang pada permukaan aja. Lu setuju gak? Jadi komunikasi kita tuh bisa growing. Atau komunikasi kita tuh ya cuman main main disitu aja. Lu ngapain lagi pada makan. Eh lagi makan gak? Udah makan gak? Udah tidur belum? Kita komunikasi muter-muter itu doang. Gak bertumbuh itu komunikasi. Sama halnya dengan Tuhan gue pikir. Komunikasi sama Tuhan itu harus menjadi komunikasi yang bertumbuh. Bukan hanya sesuatu yang hanya sekadar kita cuman ngelakuin kegiatan-kegiatan agama kita. Nah selama ini yang gue liat banyak orang Kristen cuman bertumbuh pada ngelakuin kegiatan agamanya. Oke. Pergi ke gereja dengerin firman. Ya udah cuman gitu doang ritual-ritual aja. Tapi gak bener-bener melatih dirinya untuk berpikir. Melatih dirinya untuk menguji segala sesuatu dari Tuhan atau tidak. Kita belum ngomongin gimana cara bedainnya ya. Cuman gue akhirnya gitu pemimpin agama tanpa sadar memanipulasi. Sadar gak sadar ya. Memanipulasi jemaatnya untuk kepentingan pribadinya. Oke oke. Dan itu berbahaya banget. Berarti itu area abu-abu lagi dong sebetulnya. Kita kecelainya di area abu-abu terus menurut gue. Gini masalahnya adalah pemimpin agamanya itu sudah mengangkat dirinya tuh jadi kayak nabi gitu loh. Iya jadinya keliatannya itu bukan, itu keliatannya putih. Jadi apapun yang dia ngomong ya udah pasti bener. Satu dicari. Iya. Cari pembenaran lah untuk itu. Enggak ketika dia dapet pesan sesuatu dari Tuhan, dia sampaikan kan. Nah once begitu dia gak dapet, dia kayak merasa apa nih. Masa gue gak dapet lagi gitu ya. Dinyari-nyari sendiri ya. Oh gitu ya. Malah menurut gue bahayanya adalah ketika pemimpin agama itu udah gak bisa bedain lagi suara hatinya sama suara Tuhan. Kenceng banget ketawa lu. Kenceng banget ketawa lu nih. Gak ada sih di Indonesia ya wele. Gak ada ya. Ya gak ada ya. Gak ada. Cuma pasti peka-peka kupingnya. Gue rasa itu tuh yang bagus. Gak ada di Indonesia. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Menurut Koko nih. Itu ada hubungannya gak sama masyarakat Indonesia yang demen klinik. Setuju. Apa tuh klinik. Setuju. Apa-apa ajaib gitu kesannya. Oh iya. Jadi masyarakat Indonesia tuh masyarakat spiritualis. Ya. Itu klinikan Indonesia loh. Iya ya ya. Jadi masyarakat Indonesia itu sangat percaya akan hal-hal yang spiritual. Metafisika. Dukun. Apa. Lu liat deh. Itu ada. Ada penyebutan ini ya kan. Psikologinya apa kan. Lu pernah beras deh. Dia tuh menganggap. Yang cepat aja dah. Yang cepat aja. Spiritualis itu. Sebenernya. Emang gitu ya sebetulnya. Masuk dalam kategori itu. Iya. Jadi. Jadi memang masyarakat spiritualis itu. Itu jadi karakternya orang Indonesia. Jadi apa-apa selalu dihubungkan. Misalnya gini. Lu misalnya hari ini lu. Lu berasa. Sorry nih. Pasal gue pake kata ini. Lu berasa sial aja di kantor. Lu berasa apes lah. Banyak apesnya banyak. Terus lu mikir. Gila. Pasti gak perpuluhan. Gue lupa do. Kayak gitu kan masalah lu kan. Betul betul. Itu sebenernya tadi are kesana. Cuma cepat. Dia mau ke kiri. Gue mau puter dulu. Dia mau ngatre. Ada yang enak gitu. Terus akhirnya pemimpin agama. Mengeksploitasi rasa bersalah itu. Tuh kan lu kurang ini. Akhirnya langsung nyambuh. Kena tak gitu. Nah. Cuman gue sangat percaya bahwa. Memang itu karakteristik orang Indonesia secara umum. Tapi gue percaya orang muda hari ini tuh udah gak begitu. Makin banyak yang pikirannya tuh makin matang. Pinter gitu ya. Pinter. Gak naif gitu. Gue bilang itu naif tadi itu kayak gitu. Kadang jadi keblinger juga kadang kalo udah kepinteran ya gue. Iya sih. Mak. Kalo terlalu pinter. Kadang-kadang gini. Kita tuh terlalu percaya diri dengan kepinteran kita. Padahal kita tuh gak pinter-pinter sama. Betul betul. Logika pikir kita masih salah. Gitu loh. Kan banyak nih kok lagi belakangan gitu ya. Di TV. Di media gitu ya. Dari pemimpin agama seberang juga. Banyak banget sebenernya kasus-kasus yang mereka berbuat. Tapi kenyataannya di kita juga ada. Iya. Kan banyak? Bukan ada. Iya. Banyak juga. Tapi gak di Indonesia kan? Enggak dong. Di Indonesia. Di Indonesia. Dia adanya di kelapa gading. Maksudnya itu apa? Sapang. Sapang. Kadang-kadang dia bukan harusnya minta duit parkir dia minta. Orang dia sapang. Iya. Cok. Nyapunya kotor. Nyapunya. Nyapunya ya. Oke. Jadi. Jadi. Sampai mana tuh. Jadi. Kayak. Kita tau sebenernya gitu. Apa yang dia lakuin. Iya. Kadang sama. Kadang tidak masuk akal ya. Tapi. Waktu dia memberitakan. Kebenaran itu. Gitu. Ya gimana tuh. Gimana kita mustinya. Sebagai orang yang. Tau misalkan. Aldo gitu. Pas lagi dugam gitu. Ketemu sama. Misalkan. Pak. Siapa. Siapa lah. Misalkan. Soalnya ada. Gereja gitu. Pas hari minggu nya. Eh dia yang khotbah. Eh dia khotbah. Yang lucu lagi. Iya kan. Lucu lagi. Lucu lagi. Kudus. Takunya gak punya duit. Lucu lagi gitu loh. Gimana kita. Gimana kok. Atau berapa kasus yang memang. Ternyata udah terbukti. Melakukan pelecehan seksual gitu kan. Kita apakan kok. Perkataan dia sebelum-sebelumnya itu. Iya. Kita apakan. Gini gini. Maksud gue kayak harus mulai dari. Start dari kelas nol lagi dong. Maksudnya kayak. Ah selama ini yang lu bilang semua. Ajaran salah ini. Bohong nih. Tidak denger dari Tuhan harusnya gitu. Iya. Buat teman-teman mungkin yang nonton. Kayaknya kok kita belak-belakan banget ya. Karena ngomong. Menurut kita. Mesti diangkat yang begini. Karena ada. Mau gak mau. Mau gak mau. Karena gue sekarang kan jamannya terbuka. Lu gak bisa menutupi apapun. Betul. Setuju. Jadi menurut gue gini. Gue memahami. Pertanyaan ini nih adalah pertanyaan yang muncul karena rasa kecewa. Misalnya rasa kecewa karena pemimpin agama yang gue kagumi. Atau pemimpin agama yang sejak dari kecil ini pendeta gue misalnya. Ini adalah orang yang kemudian ternyata mengecewakan. Gue memahami rasa kecewa itu. Gue memahami rasa marah gitu kan. Harusnya pemimpin agama gak begini. Tapi. Begini gue cuman mau kasih tau sama teman-teman bahwa. Semarah-marahnya kita kepada hamba Tuhan tersebut. Kita pun tau bahwa kalau kita jadi posisi dia. Belum tentu kita melakukannya lebih baik dari dia. Or even kita melakukan lebih baik. Pasti ada aja orang yang kecewa sama kita. For sure semua manusia itu berdosa. Jatuh dalam dosa. Bisa melakukan dosa. Termasuk pendeta dan hamba Tuhan. Even bahkan pendeta itu adalah kelompok yang paling mungkin. Itu berada dalam kehidupan yang kelihatan kudus. Tapi ancur. Karena dia mau gak mau harus munculin dirinya sebagai seorang yang. Kudus. Kudus. Pake cara moral juga sebetulnya kan. Iya. Dan dia itu. Either dia sengaja gak sengaja. Tapi dia. Dia harus menutupin kan. Gitu loh. Jadi. Poin gue adalah. Oke lu kecewa. Oke. Tapi. Kalau lu pikir-pikir lu jadi dia. Lu bisa. Lu belum tentu lebih baik. Or even lu lebih baik. Tapi. Pasti ada orang yang kecewa lu juga sama lu. Tapi pasti kita bisa lebih kaya. Itu hal pertama ya. Emang gak lebih baik. Orang lebih bobrok. Waduh. Itu hal pertama. Gue paham. Rasa kecewa lu. Tapi. Rasa kecewa lu itu bisa lu sadar bahwa. Ya akhirnya lu bisa terima. Kejatuhan manusia dalam dosa. Tapi yang kedua yang gue pengen kasih tau adalah. Mau sebobrok-bobrok orang tersebut. Ya gue berharap gak bobrok amat ya. Gue berharap pendeta itu gak bobrok amat. Tapi kan lu juga tau kok. Tapi kan kontret tau. Dia bobrok. Gimana kok. Tapi gini. Tapi lu marah. Maaf gue potong. Marah gak? Ketika. Gue marah. Gue marah karena gue sebagai seorang yang juga berada di area yang sama. Dan ini merusak citra kita kan. Ya. Merusak ibaratnya tuh merusak pasaran kita. Apalagi udah masuk berita nasional gitu. Iya. Ini merusak citra kita dan gue benci. Gue benci dengan kemunafikan. Gue benci dengan. Dengan. Ya gue benci aja lah kalau nama Tuhan dipakai buat gitu-gitu. Iya. Tapi. Gini. Menurut gue gini. Maupun. Meskipun siapapun dia. Buat gue kebenaran itu kebenaran. Oke. Gitu. Kita tuh mesti dewasa juga loh. Jadi orang. Kita oke. Kita marah. Tapi. Marahnya lu tidak membenarkan sikap kebodohan lu. Oke. Lu marah boleh. Tapi. Bukan berarti segala. Lu gak berarti membenarkan lu membabi buta. Membenci dia. Termasuk lu membabi buta membuang segala sesuatu tentang dia. Dia itu cuman alat loh lu inget. Ketika dia menyampaikan sebuah kebenaran. Kebenaran itu adalah kebenaran. Terlepas siapapun yang menyampaikan. Kalau gue selalu bilang. Analogi gue adalah. Tukang beca ketika ngomong. Nah. Jaga kesehatan. Itu kebenaran. Iya. Kebenarannya adalah lu mesti jaga kesehatan. Misalnya. Hati-hati di jalan ya. Itu kebenaran. Ya. Siapapun dia yang menyampaikan. Itu kebenaran. Lu terimalah kebenaran. Lu pisahkan sama siapa yang menyampaikan. Kalau buat gue gitu. Iya. Nah catatan gue paling. Adalah. Kalau misalnya teman-teman. Berada dari. Berada pada gereja. Yang mungkin mengalami yang kayak gitu. Lu kecewa. Sama. Sama pemimpin. Lu mungkin harus menggumulkan. Untuk. Kembali. Menata ulang. Kerohanian lu. Menata ulang. Selama ini lu bertumbuh gak. Di gereja yang. Di gereja tersebut. Sekarang lu tanya. Indikatornya apa bertumbuh. Iya gak sih. Iya. Indikatornya apa lu bertumbuh. Indikatornya tuh. Pertama adalah. Lu secara hidup. Lu makin berkualitas gak. Makin bener. Hidup lu makin bener gak. Atau hidup lu makin. Gak ada gitu-gitu aja tuh. Oke. Itu itu refleks. Itu udah refleks. Misalnya lu secara. Apa kebenaran. Pengetahuan akan firman Tuhan. Lu makin dalam atau gak. Atau lu cuman gitu-gitu aja. Gue menemukan ada terlalu banyak. Orang-orang Kristen tuh. Yang. Hanya menjadikan kekristenan dia tuh. Sekadar. Ritual agama. Gak ada pertumbuhan. Gak ada. Gak ada perubahan karakter. Gak ada. Apa namanya. Gak ada pemikiran yang lebih seperti Kristus. Karakter lu gak seperti Kristus. Kalau lu gak ngalami perubahan-perubahan itu. Lu gak ada komunitas yang baik di gereja. Better lu pindah. Oke. Better lu pindah. Kalau dari gue sih. Berarti itu bisa sama aja kayak. Orang manapun. Yang membagikan kebenaran Tuhan. Kita gak bisa ngeliat background ya. Maksudnya. Atau gimana. Background itu perlu. Background itu perlu. Maksud gue gini. Gue bukan bilang berarti gini. Siap. Kebenarannya tuh seperti apa. Berarti kita gak usah liat. Backgroundnya apa. Kita tuh bisa melihat. Otoritas seseorang menyampaikan firman. Itu berdasarkan background track record dia. Otoritasnya seperti apa. Maksud gue gini. Waktu lu dengerin seorang pengkotba. Better for me. Kalau buat gue adalah. Lu periksa dia ini sekolahnya dimana. Dia ini sejauh apa track record pelayanannya. Kalau menurut gue perlu untuk dicek. Supaya apa. Supaya membuat kita tuh feel safe. Ketika kita denger hal yang baru dari dia. Ini bener apa gak ya. Kalau dia otoritatif. Orangnya cukup berbobot. Mungkin kita bisa terima dulu. Terus kita mesti uji lagi. Kalau buat gue ya. Gitu. Tapi once again. Gue sangat percaya bahwa. Please jangan mengkultuskan. Tokoh. Agama siapapun. Jangan kultuskan. Jangan anggap bahwa apa yang dia omongkan pasti bener. Uji lagi. Termasuk Gembala sendiri gitu. Iya. Maksud itu kok Andre. Iya. Oh iya. Bener 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 bener. Kalau misalnya kayak gitu ya. Kan ada pendeta-pendeta yang kalau. Tiap hari minggu kan kadang suka ngomong. Saya denger dari Tuhan. Aduh. Saya denger dari Tuhan. Kenapa yang ngomong sama dia. Kenapa yang ngomong sama gue langsung. Iya kan. Kan kita sama rata. Iya gak. Kan kita sama rata-sama rasa nih. Bapak yakin mbak. Oh Cuhan gak bilang ke saya sih. Bapak sebab ngomong saya khawatir. Saya justru. Gak tenang saya. Sering terjadi itu. Ngomong sama dia nih kok. Tapi ternyata. Pada kenyataannya. Sebenernya. Ternyata dia udah kena kasus kriminal. Atau paling gampang analoginya kemarin. Pas pandemi. Hmm. Ada banyak gereja kan yang percaya bahwa. Covid itu tidak ada katanya. Indonesia. Ada kayaknya. Lupa-lupa saya juga. Semoga bukan di Indonesia. Nah intinya. Sampai makanya bilang kayak. Covid itu gak ada segala macem. Sampai mungkin melakukan kontak fisik. Pipi kanan pipi kiri dicium gitu. Bahwa Covid gak ada. Kita akan tetep gereja. Tapi ujung-ujungnya. Tuhan lebih besar dari Covid. Betul. Waduh. Tuhan lebih besar dari Covid ya jelas. Jelas. Tapi. Bapak juga gak perlu ngomong ke saya pak. Saya juga tau. Ini cuma virus pak. Covidnya cuma segini pak. Iya. Ini segini pak. Covid. Yang gede koper pak. Kalau Covid kecil. Yang gede koper pak. Koper L. Nah. Itu sebenernya gimana kok. Pandangan ku Andre. Pas dengerin kayak gitu. Karena bagi kita-kita yang rasional. Yang percaya sama keadaannya pada saat itu. Ini kita merasa bu. Ini pendeta sakit jiwa nih menurut gue. Dan pada akhirnya. Iya sama kayak cannot couple. Itu gue tadi udah kirimin videonya juga. Saat beliau itu teriak. Covid go away. Teriak-teriak gitu. Ditiup sama dia. Matanya ngelotot. Matanya ngelotot. Ditiup. Ngatanya sampe ilang tuh Covid. Si tiup tuh udah tua. Tiupnya pasti kan pelan. Si tiup. Si tiup lagi. Pasti kan pelan tuh tiupnya. Nah. Itu kan berarti bisa dikatakan. Gak mungkin dari suara Tuhan dong kok. Mereka suruh ngusir Covid gitu. Tentu sekali. Itu bukan suara Tuhan. Tentu sekali. Makanya kan gue bilang tadi. Mereka itu bisa jadi mereka tuh ngalamin delusi. Aduh. Iya loh serius. Akhirnya percaya dengan apa yang mau dia percayain gitu. Iya. Bukan bahkan apa yang mau dia percaya. Maka tadi gue bilang. Suara Tuhan sama suara pikiran dia. Hati dia sendiri. Itu dia gak bisa bedain. Oke. Orang berdelusi punya pengikut tuh bahaya banget loh. Bahaya banget. Lo banyak Wael tapi. Refencet pula ya. Wiss. Penceng lagi. Terbangnya. Tapi masalahnya kan gini. Jemaatnya juga kayak kasih kuasa untuk dia tuh. Iya. Nah itu dia. Iya. Ketika jemaat itu betul-betul mengelukan elu-elu. Itu akhirnya muncullah megalomania. Muncullah delusi dan sebagainya. Dia makin percaya diri. Dia ini nabinya Tuhan. Celaka deh. Iya. Celaka deh. Kayak gitu. Tapi menurut gue juga pendeta juga mempunyai beban yang berat sih. Kalau misalkan kita ngomong seniman ya. Seniman kan istilahnya. Butuh insight ya. Bukan. Bukan insight. Maksud gue kalau lu ngelakuin sesuatu yang salah. Orang bisa bilang. Lu lah karyanya dong. Jangan liat dia kehidupan kayak gimana. Pendeta gak bisa begitu tuh. Betul. Pendeta gak bisa studiaan. Pendeta itu salah satu profesi yang mengharuskan seorang. Dia itu harus secara hidup. Dan apa yang dia sampaikan. Selaras. Itu tuh gak bisa begitu tuh. Jadi seorang hamba Tuhan. Pendeta itu memang gak mudah. Gue ngalamin kan. Dan gue juga bergumul juga soal hal itu. Kalau gue bilang sih ya. Nah ini sekarang masalahnya begini. Gue pengen ngomongin soal masalah dari tadi kan. Kayaknya teman-teman ngomong tuh. Pendeta ngomong. Gue denger suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Dengar suara Tuhan. Menurut gue suara Tuhan tuh gak ribet kok. Lu cari di Alkitab itu suara Tuhan. Selesai. Udah. Lu ngapain harus cari-cari kemana-mana. Lu pergi ke pojok rumah. Lu dengerin Tuhan ngomong apa sama gue. Kan kesannya. Ini kok. Fituring eksklusif. Iya. Itu fituring itu. Spiritualis lagi kan. Tapi kesannya eksklusif. Hanya dari saya nih gitu. Kan keren. Terus kayak jadi latah gitu loh kok. Gak boleh gak boleh gak boleh. Kata Tuhan. Gue kalau boleh teman-teman gue ngomong. Please jangan jadi jemaat kayak begitu. Jangan jadi jemaat yang. Gue dengerin. Wah saya denger suara Tuhan. Tuhan mau ngomong. Udah lah. Kalau kita sih gak. Kita kan gak pernah dengerin kuantre kan. Gak. So far sih ya. Gak tapi. Tapi. Kadang itu menjadi sesuatu yang penting. Dan mesti didengerin. Kalau mungkin. Jarang ya. Tapi kalau setiap kali ngomong sama orang itu. Kata Tuhan-kata Tuhan. Itu sih jadi norah. Iya. Berarti balik lagi ke jemaatnya ya. Jemaat yang lebih penting. Karena kan jemaat itu yang menciptakan si. Pendeta ini. Orang ini powerful. Iya. Kalau misalkan jemaat udah pintar untuk memilih. Siapa yang harus diikutin. Dan siapa yang harus dipelajarin. Harusnya gak akan terjadi seperti itu dong ya. Iya. Nah jemaatnya itu juga sebenarnya gini. Nah. Tadi kan gue bilang soal masalah jemaat. Ada something problem. Dengan hubungan lu sama Tuhan. Ketika apa. Ketika lu tuh berani. Percaya naif. Dengan senaif-naifnya. Dengan. Dengan semua yang. Pemimpin agama lu ngomong. Lu ikutin aja semuanya. Something wrong. Something wrong. Dengan. Dengan hubungan lu sama Tuhan dalam firmannya. Something wrong. Dan menurut gue juga. Ya itu dia. Ini. Ini problem sih. Cara lu membaca Alkitab. Oke. Itu juga penting. Cara lu baca Alkitab. Baca firman. Itu penting. Dari kiri ke kanan. Kanan ke kiri apa gitu. Waduh. Cara lu baca itu maksudnya adalah. Cara lu memahami Alkitab itu kayak bagaimana. Karena misalnya lu baca Alkitab. Lu bisa ambil Alkitab. Lu ambil ayat nih. Ayat itu misalnya. Minta lah apa saja maka akan diberikan kepadamu. Oh gua klaim dalam nama Yesus. Bener. Padahal lu gak ngerti konteks nih. Bener. Bener. Nah itu penting. Cara lu baca Alkitab. Gue denger dari. Gue denger sih. Kau Ander pernah bilang tuh. Baca Alkitab tuh. Kasarnya ya. Ini bisa jadi ini gak ya. Penistan gak ya. Pasti. Kalau keluar dari mulut lu. Itu udah pasti. Ini kata ko Ander ya. Gue cuma nge-quats doang ya. Iya. Baca Alkitab seperti baca buku seni. Lu gak bisa baca setiap chapternya dengan gaya yang sama. Ada yang itu sebetulnya nyanyi yang pujian. Ada sebetulnya itu adalah storytelling. Ada sebetulnya itu seperti filsafat. Dan lu gak bisa sama ratain itu semua. Ada yang sarkas. Ada yang enggak. Kalau misalkan baca itu dengan. Intensi yang sama. Salah katanya. Otak mentah ya. Iya. Jadi lu harus kunyal dulu. Lu harus tau konteksnya apa. Sehingga outputnya juga bagus. Tolongnya lu bisa. Ambil aja nih. Kalau digampar pipi kiri. Kasih pipi kanan. Ya kan sebetulnya kalau misalkan secara. Gak mungkin. Gak mungkin kan. Betulnya kan. Gak bisa lu terima mentah-mentah. Ya elah. Gak mungkin dong lu begitu kan. Jangan sendiri dong. Iya. Jangan dong. Jadi maksud gue adalah. Emang baca Alkitab tuh gak. Gak segamblang hidup sebetulnya. Ada caranya untuk membahasnya sendiri. Betul. Maka nonton channelnya Kelantri Tunggal. Teredukasi lah ya setidaknya. Pembedahan. Pembedahan yang menarik. Ya salah satu kita undang beliau. Karena memang. Karena perpuluhan yang mau kita bahas. Sebagai. Kan sudah itu. Di episode kedua. Buat kalian yang belum nonton episode 2. Kita bahas soal itu. Sudah itu. Tapi kalau memang mau dibahas lagi. Mungkin ini jadi isu penutup ya. Dari episode yang kita kali ini ya. Enggak. Yang belum open up emang kayak gimana emang. Raspberry gospel. Wow. Wow. Oke. Untuk penutupan nih. Karena kita udah 30 menit. Something ya. Untuk penutupan. Jadi ceritanya. Kemarin sempet viral. Salah satu. Tik Tokers ngomongnya lah ya. Namanya. Kita gapapa dong kalau sebut nama ini. Gak kan. Nama Tik Tokers aja ini kan. Tik Tokersnya. Stanley Howe namanya. Cuman mukanya tuh lu tau lah pasti mereka. Mirip lu lah. Dia Jumaat mana tuh lu tau lah. Tinggal cari teritori. Gak gue gak bilang Jumaat mana. Intinya adalah. Dia mengatakan waktu di SMA. Rame. Stanley Howe ini. Di gereja. Dia punya temen. Katanya. Temennya ini satu sekolah dengan dia. Dan temennya ini. Ditugaskan. Untuk menginjil. Dan membawa jiwa-jiwa baru. Ke gereja dia. Tapi salahnya adalah. Gak spesifik tuh. Lu harus membawa jiwa yang seperti apa. Sehingga orang-orang di luar sana. Mengatakan bahwa. Gue harus bawa semua orang yang bisa gue bawa kesini. Termasuk orang yang agama seberang. Termasuk orang-orang yang sudah taat di agama lain. Termasuk orang-orang yang sedang rapuh. Pecah kali. Iya kan. Dan dia bawa itu ke dalam gereja dia. Nah itu gimana pendapat kok Andre. Kebetulan. Ini youtuber lagi nyari subscribers kok ceritanya. Semakin banyak yang nonton iklannya kan income makin banyak. Iya, 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 iya. Boleh juga, boleh juga. Boleh, boleh, boleh. Gue khawatir asumsi yang ada dibalik itu adalah begini. Gue memahami perasaan orang yang berasa gini. Ih, lu udah punya agama tapi lu diajak-ajak ya. Si A, dia punya agama. Agamanya B. Dia diajak-ajak untuk jadi masuk ke Kristen. Lu jangan gitu dong. Ya udah punya agama, udah punya agama aja biarin aja. Gue paham. Paham maksudnya apa? Lu maksa amat, fanatik amat gitu loh ibarannya ya. Lu maksa amat untuk orang jadi satu agama sama lu. For sure pemaksaan gak boleh. Satu gereja kok. Pemaksaan gak boleh. Tapi. Oh satu gereja. Tapi gini gue khawatir bahwa kita berpikir gini. Oh kalau dia udah punya agama ya udah agama dia sendiri. Loh bentar loh. Apa arti penginjilan? Kalau begitu lu cuma di dalam lokal hanya di dalam inklusif Kristen. Berarti apa ketika Yesus mengatakan pergilah jadi semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama bapak putra dan roh kursus. Apa artinya itu? Kalau gitu lu cuma baptis anak lu aja dong. Boleh gak? Iya. Tapi kalau menurutku konteksnya penginjilan zaman dulu kan karena orang banyak yang belum beragama kok. Dan masih era perang gitu. Saya gak pikir begitu. Beragama itu mereka punya agama pagan loh. Jangan lupa loh. Iya kan? Mereka punya agama pagan apapun itu. Jadi gini. Gue juga gak setuju bahwa. Oh berarti lu cuma boleh menginjili orang Kristen. Lo nanti lu boleh menginjili orang Kristen. Ntar gereja lain juga marah. Lu curi dongga gua lu. Berarti lu menginjili siapa? Atheis. Jangan juga loh. Kalau Atheis menurut gua itu agama. Atheis itu agama. Gua kalau misalnya jadi pemimpin Atheis dan gua diakui misalnya di Indonesia. Gua juga marah. Lu jangan tarik umat gua dong Atheis. Berarti lu mau menginjili siapa? The point is sebenarnya kita mesti breakdown. Isunya ini sebenarnya adalah apa itu penginjilan? Apakah penginjilan itu berarti tarik orang masuk gereja gua? Enggak. Salahnya disitu. Kesalahannya adalah? Salahnya disitu. Salahnya ada subscribers. Salahnya disitu. Penginjilan itu artinya tarik orang masuk ke gereja gua. Mau dia agama apa lu tarik masuk ke gereja gua. Itu salah. Tapi fungsinya apa dia narik? Orang ke gereja dia. Iya lah. Karena bangun company-nya. Bangun gereja. Bangun gerejanya biar jadi mega company. Sosok dimenerin. Sosok dimenerin. Eh-nya nggak ini ya, nggak natural ya. Kan mega corporate. Jangan berharap di sensor. Berarti kalau kayak gitu, itu berarti pengajarannya apa ya? Pengajaran sesat nih. Jadi maksud gua gini, penginjilan itu apa sih? Hal yang keliru dari kita adalah penginjilan itu lu jadiin orang Kristen. Salah. Oke. Penginjilan nggak boleh lu jadiin orang Kristen. Tapi. Karena gini ada, lu bayangin ya. Gua perhatikan ya, kultur-kultur gereja ini belakangnya adalah. Mereka tuh gimana caranya lu bawa dia bersama Tuhan? Bawa ke gereja. Fokusnya ke gereja. Salah. Gereja itu jadi tempat orang bertumbuh kalau dia nyaman. Kalau dia merasa nyaman, dia merasa komunitasnya bisa menolong dia. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya kan? Tapi bukan berarti lu bawa orang tarik masuk ke gereja. Itu bukan penginjilan men. Penginjilan itu apa sih? Penginjilan itu kan adalah memberitakan kabar baik. Kabar baik. Apa itu kabar baik? Yesus yang datang bawa masuk lu ke sorga. Salah. Itu bukan penginjilan. Buat gua itu injil murahan. Kenapa gua bilang itu injil murahan? Bahaya banget nih. Eh gua berani. Jelas. Gua berani bilang. Gua berani bilang. Azo diem tuh sekarang doang. Maaf ya. Gua berani bilang, siapapun anda, kalau anda menghodbahkan injil yang Yesus mati supaya lu masuk sorga. Sorry to say. Lu lagi ngajakin orang untuk menjadikan Yesus alat masuk sorga. Yes. Dan Yesus bukan alat untuk masuk sorga. Sorry to say. Yesus itu adalah Tuhan dan teladan hidup kita. Buat gua penginjilan itu adalah ketika lu memberitakan kabar baik. Apa sih kabar baik? Kabar baik dari sebuah realita dunia yang jatuh dalam dosa. Dunia kita tuh jatuh dalam dosa. Hidup lu hancur. Hidup lu gak ada tujuan. Meaningless. Lu gak ngerti apa itu kebenaran. Allah itu menyatakan dirinya melalui Kristus. Melalui Yesus. Datang kepada lu. Untuk kasih tau. What is life? Apa itu hidup? Apa itu tujuan hidup? Bagaimana hidupnya sesungguhnya? Hidupnya meaningful itu apa? Lu mengenal kebenaran. Hidup lu diubahkan. Itu baru namanya injil. Begitu. Injil itu membuat lu membuat lu paham apa itu hidup. Membuat lu ngerti siapa itu Tuhan. Nah itu penginjilan. Bukan tarik orang masuk ke gereja. Tarik lu masuk ke gereja gua aja. Gereja lu jelek. Gereja lu gak asik. Pemimpin pengkotbah gua yang paling bagus. Ganteng lu ganteng. Jasa kurang mahal. Jasa kurang mahal. Ameh rambutnya kurang kelingis. Weksnya murah kali itu beli di Alpamaret. Yang Gatsby 10 Rebu. Tapi secara etika juga sebenarnya mungkin gak dibenarkan. Betul. Yang kedua masalah etikanya. Masalah caranya itu lu. Caranya membabi buta. Dan buat gua itu apa bedanya dengan cara dunia. Lu menghalalkan segala cara. Demi menarik orang masuk ke gereja lu. Buat gua itu sangat tidak etis. Itu bukan membabi buta lagi. Kalau memang orang udah bisa bertumbuh di gereja yang. Mohon maaf mungkin kayak kecil. Gereja daerah kenapa musti. Go ahead. Karena kan gini. Lu lagi bangun gereja lu. Atau lu lagi bangun kerajaan Tuhan gitu loh. Kerajaan Tuhan tuh kan. Seluruh gereja. Harusnya. Iya. Iya kan? Iya. Kadang juga bingung juga sih. Kalau ada gembala-gembala yang suka doa. Datangkanlah jemaat ke gereja ini gitu ya. Ada emangnya dok. Ada ada. Gua sama denger dulu. Ada dok. Ada ada ada. Dulu. Lu juga mulai. Lu juga mulai lu. Jadi suka bingung kok. Kok kenapa harus ke gereja dia doang. Di Indonesia bukan? Di Indonesia bukan? Di Indocina. Indocina berarti. Vietnam. Vietnam. Ngomong-ngomong. Temen-temen ngerti gak? Waktu gue tadi bilang. Bahwa ketika lu cuma memberitakan Yesus. Yang membawa lu masuk sorga itu salah. Ngerti gak maksudnya salahnya? Ngerti-ngerti kok. Karena kan kesannya jadi. Gua pengen masuk surga. Ya cuma bisa lewat dia doang nih. Caranya gitu kan. Sekarang lu perhatikan gini ya. Lu di sorga. Menurut lu di sorga orang selfish gak? Enggak harusnya. Menurut lu di sorga orang hedonis gak? Gak pernah ke surga sih. Kebetulan. Kecuali kita mau ikut trip. Oke kita samain dulu persepsi tentang konsep sorga. Oke let's go. Katakanlah kalau memang sorga itu. Sorga itu adalah satu. Kalian percaya gak bahwa sorga itu adalah satu keadaan. Satu dunia atau satu tempat. Let's say begitulah. Debatable sih. Tapi oke katakanlah begitu. Adalah satu tempat dimana itu kudus. Ya. Tidak ada selfish disana. Ya. Tidak ada hedonis disana. Setuju gak? Hmm. Bagaimana mungkin ada orang-orang yang cuma mau masuk sorga. Hanya untuk happy-happy dan enak-enak. Terhindar dari api neraka masuk ke sorga. Dan hidup di tempat yang begitu. Bagaimana mungkin? Ngerti gak? Tempat yang terlalu hippies ya. Terlalu chill gitu ya. Iya. Sekarang gini. Kalau lu hidup di dunia. Lu masih egois. Lu masih selfish. Lu masih pentingin diri lu sendiri. Lu sampai di sorga. Sorga dimana orang saling berbagi. Sorga tempat dimana orang paling saling menyatakan kasih. Dan lu gak fit in. Lu jadi disorga atau lu lagi-lagi nilain neraka? Lu ngapain juga disana ya kalau orang gitu. Katanya mau nilain neraka ya bareng rockstar. Waduh. Bisa ngeband. Masuk neraka tiba-tiba juga ada. E-e-o. 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 Lu rockstar hari Minggu itu tuh pada kotak. Imagine all the people. Hari Minggu nya ada kotak juga. Gue sering analogikannya begini. Lu nikah. Lu nikah dengan seseorang. Lu ada seorang yang mau nikah. Lu kenapa mau nikah dengan dia? Gue mau nikah supaya hidup gue gak susah. Gue mau nikah sama dia supaya gue gak susah. Gue mau nikah sama dia karena gue bosan tinggal di kontrakan. Dia rumahnya gede enak. Kalau gue gak nikah sama dia gue menderita. Kalau gue gak nikah sama dia gue gak bisa nikmati banyak hal yang indah. Karena gue menderita hidup gue. Sekarang gue tanya. Orang yang mau menikah dengan motivasi seperti itu. Apakah. Kalau orang yang dinikah ini ngerti motivasinya kayak gitu. Kira-kira dia mau gak nikah. Sama orang yang motivasinya kayak gini. Hmm. Berapa banyak orang Kristen yang punya motivasi kayak gitu sama Tuhan. Iya. Gue mau terima Yesus supaya gue gak menderita di neraka. Gue mau terima Yesus atau gue mau ikut Yesus menjadi Kristen supaya gue ini gak menderita. Gue mau masuk sorga mau bahagia di sorga. Malah di sorga di janjiin lagi. Ntar lu dapat mahkota. Lu kalau bawa jiwa lu gila. Hedonis banget tuh sorga. Gue gak akan pernah mau masuk sorga itu. Jadi kayak jual racun jual penangkal ini ya. Ini ada racun penangkal ini gitu. Dan gue gak akan pernah mau masuk sorga kayak begitu. Kenapa? Karena buat gue itu sorga joke. Itu. Yang diciptakan oleh. Itu. Itu neraka buat gue sebenernya. Empuk berarti ya. Iya gak sih. Sorga joke. Jok. Kalau motor yang murah juga keras. Iya. Benar juga ya. Gue sering analogikan. Gue sering analogikan begini. Kalau misalnya nih. Mertua yang tau calon mantunya kayak begitu. Itu mertua bego. Kalau misalnya mau terima mantu kayak begitu. Kita menik. Katakan orang mau menikah. Karena tujuannya karena. Ya karena mengasihi kan. Ya lu ntar gue hidup susah atau apa gimana. Pokoknya kita bareng-bareng. Itu. Itu sejati. Alasan yang harusnya tuh ya. Lu. Lu. Lu rendahin Tuhan serendah dan sebego itu. Cuma jadi tiket masuk surga ya. Iya. Gitu. Lu pikir Tuhan bodoh apa dengan orang-orang Kristen yang cuma mau masuk surga. Pakai Yesus. Iya. Nah celakanya selama di dunia. Di gereja. Di bodoh-bodohin sama teologi yang tujuannya selfish. Tujuannya supaya gue dapat berkat. Tujuannya supaya gue begini. Supaya gue gini. Seberapa banyak saudara-saudara yang tercerahkan di hari ini. Banyak sih. Itu sama kayak menurut gue sama kayak nakut-nakutin orang dengan neraka. Bener. Iya gak? Dia nge-trip ke neraka misalnya. Misalnya. Siapa yang nge-trip? Misal. Oke lanjut, lanjut, lanjut. Misalnya dia nge-trip ke neraka gitu. Habis itu dia pulang ke dunia. Dia kasih tau bahwa neraka tuh. Tournya cuma dua hari. Kita mau ngomongin neraka tuh di seksion dua nih. Seksion dua kok. Seksion dua. Ini ada lagi nih. Itu asik tuh. Itu enak tuh. Maksud gue sama analogi gitu. Jadi menjual ketakutan. Nih lu takut kan? Makanya nih. Ini nih ada nih. Ada juruselamat. Mas siapa ya? Eh cus namanya misalnya kayak gitu. Eh cus. Pakai ini. Oke kayak jadi kita belum selesai di. Belum selesai. Di topik pembahasan yang kali ini gitu ya. Di segmen ini udah selesai. Cuma kita masih. Masih lanjut. Kayaknya kalo ada ko Andre ini kayak kurang ya. Kurang. Ko Andre mana? Ko Andre yang. Kan ada Bapak Antung disini. Bagaimana sih? Oh Antung. Waduh. Kita bakal bahas kesesatan-kesesatan lagi ya. Karena ini kalo rame kita part 2. Part 2. Ini udah rame ini harusnya. Masih udah rame. Karena kita abis ini mau bahas KKR guys. Dan trip ke neraka guys. Siapa coba kalo yang lagi ada pendeta. Manggil-manggil lari-lari. Ya itu. Menurut gua agak kurang. Harusnya jangan lari. Ketik di kolom komen nggak? Hah? Ketik di kolom komen. Ya aku lari bang. Ya aku lari bang loh. Betul. Oke lah kita akan berjumpa ya. Di episode selanjutnya masih bareng nanti sama ko Andre Tunggal. Akan ngebahas soal KKR. Yes. Keselamatan. Festival. Panggung. Band. Konser. Terserah lu lah ya. Festival bukan yang paling depan itu. Gue biasa di tribun soalnya. Ya sampai jumpa di episode selanjutnya. God bless guys.